Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi Allah kesehatan umur panjang kenahagiaan dan berlimpahnya rezeki. Amin. Ciri-ciri orang punya hodam dan punya ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki hodam pendamping dan ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki hodam pendamping dan ilmu kebatinan. Hodam pendamping memang ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan hodam tersebut. Perlu kekuatan supranatural untuk bisa memanfaatkan hodam tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan berbagai urusan manusia. Hodam pendamping sebenarnya adalah dulur papat limau pancer. Yang mana ke-5-nya ini disebut hodam. Hodam manusia memiliki kekuatan yang tinggi tergantung bagaimana diri kita memperlakukannya. Orang yang bisa berkomunikasi dengan hodam pendampingnya bisa memanfaatkan hodam tersebut untuk membantu mengatasi masalahnya. Dan seseorang yang bisa berkomunikasi dengan hodam pendampingnya itu berarti ia punya ilmu kebatinan. Nah dalam artikel kali ini akan kita bahas mengenai ciri orang memiliki hodam pendamping dan ilmu kebatinan. Ciri orang memiliki hodam. Orang yang mempunyai pegangan di sini merupakan orang yang mempunyai ilmu batin atau punya kelebihan dalam ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Ketika melihat sorot matanya akan terlihat tajam dan dapat mengalahkan sorot mata kita dengan tatapan matanya. Kadang, hanya melihat matanya saja orang akan takut padanya. Selalu disegani oleh masyarakat walau dia hanya orang biasa, bukan pejabat atau konglomerat. Setiap kata yang terucap atau diucapkan mengandung makna atau perintah yang harus dilakukan. Entah mengapa dengan mudah orang menuruti perkataannya. Ciri orang memiliki hodam yang terakhir. Jika kita dekat dengan yang mempunyai ilmu batin dan hodam pendamping maka akan ada rasa di mana saling bereaksi dan dapat merasakan hal tersebut. Ciri orang memiliki ilmu kebatinan. Selain Anda mengetahui ciri orang memiliki hodam pendamping, Anda juga perlu tahu ciri orang yang mempunyai ilmu batin. Ada empat tanda atau ciri orang punya ilmu kebatinan. Di antaranya, mimpi terasa nyata. Bila seseorang bermimpi dengan sangat nyata bahkan ketika terbangun dan ia tidur lagi mimpi itu akan berlanjut. Hal ini bisa jadi salah satu tanda ia punya ilmu kebatinan. Semakin sering orang dapat merasakan perasaan orang lain dan meramalkan kejadian yang akan terjadi padanya atau pada orang lain. Berarti orang itu memiliki kemampuan batin. Orang yang mempunyai kemampuan batin biasanya senada dengan keadaan di dalam hidup orang lain atau penuh empati. Kadang-kadang Anda mengetahui orang yang akan menelpon Anda sebelum telepon berdering atau melihat orang yang berada di balik pintu. Ukurannya adalah aktivitas rohani. Seorang paranormal biasanya sangat spiritual. Jika seseorang mempunyai suatu perasaan terkoneksi secara universal kepada dunia dan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kekuatan tertinggi, maka sangat besar kemungkinan ia mempunyai kekuatan batin. Paranormal pada umumnya percaya adanya hidup setelah kematian dan percaya bahwa jiwa mampu untuk berada di dimensi-dimensi lain. Kadang-kadang juga paranormal berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Berusaha meningkatkan kekuatan batin. Orang-orang yang mempunyai kekuatan batin cenderung untuk meningkatkan kemampuannya melalui meditasi. Jika Anda menyukai meditasi untuk meningkatkan kemampuan batin dan merasakan suatu hubungan dengan dunia luar di saat Anda sendirian, Anda sangat mungkin mempunyai kekuatan batin. Memang dalam melihat seseorang mempunyai pegangan atau hodam sangat sulit, apalagi bagi kita yang sangat awam dengan hal tersebut. Tapi bagi kalian yang penasaran bisa dipelajari terlebih dahulu termasuk pada cara melihat hodam pendamping seseorang agar kita bisa tahu sejauh mana ilmu yang dia miliki. Oleh karenanya kita pun harus mempelajari ilmu mata batin untuk lebih peka pada lingkungan sekitar. Ciri orang memiliki hodam pendamping ini perlu kita ketahui karena siapa tahu orang tersebut menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Demikian ciri orang memiliki hodam pendamping. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakaullah. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!